Intro Ya, sederhana kerusakan jembatan Sungai Sembilan yang berada di atas Sungai Mesjid yang menghubungkan kecamatan Dumai Barat dan kecamatan Sungai Sembilan semakin parah. Sejumlah masyarakat merasa khawatir saat melintas di jembatan lama yang telah usang tersebut. Apalagi jembatan setiap harinya kerap dilalui kendaraan truk besar bertona setinggi. Jembatan Sungai Mesjid yang merupakan menghubung satu-satunya antara kecamatan Dumai Barat ke kecamatan Sungai Sembilan saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan perlu segera penanganan dari pemerintah. Dalam hal ini dinas PU Provinsi Riau. Sementara proses pembangunan jembatan yang terdapat di sebelahnya terlihat sudah berlangsung lama namun belum juga selesai dikerjakan. Sedangkan waktu pengerjaan harus selesai dalam 200 hari dan pengerjaan diperkirakan telah berjalan 150 hari. Namun dari pantauan tim Riau Televisi di lapangan, saat ini belum ada progres dan terhenti pengerjaannya. Sejumlah masyarakat merasa khawatir dan takut saat melintas di jembatan tersebut. Doni salah satu masyarakat kecamatan Dumai Barat yang sering melintasi jembatan Sungai Masjid merasa takut karena kondisinya sudah sangat memprihatinkan sekali. Menurutnya kondisi jembatan sudah tidak layak untuk dilalui, apalagi setiap harinya dilalui truk-truk besar yang melintas. Dirinya berharap jembatan yang baru dibangun segera selesai? Karena sampai saat ini kalau dilihat dari fisik bangunan yang ada, belum diketahui kapan jembatan baru tersebut selesai yang dikerjakan, sedangkan jembatan yang lama sudah tidak layak untuk dilintasi. Sangat, apa ya, kami dari warga Dumai cukup kesal sekali sih sebenarnya karena ini sudah berlangsung lama, hampir setahun, mungkin bahkan lebih nih. Yang katanya ada jembatan, apa namanya, duplikat, sampai sekarang belum siap juga. Itu kalau pagi macetnya minta ampun tuh. Kalau kita sudah berbarengan sama truk-truk lewat tuh, waduh, itu macetnya minta ampun, jadi kita terganggu. Dan juga kondisi jembatan sungai-sungai saat ini itu banyak lubang ya. Kalau kita tidak hati-hati bisa saja kita jatuh gitu, itu yang kita takutkan. Ya, kita minta kepada Pemprog lah bisa segera cepat membangun jembatan duplikat yang saat ini, sampai sekarang belum dilanjutkan pengerjaannya. Dan semoga ini memang benar-benar bisa berjalan di tahun ini agar masyarakat tak perlu ketakutan lagi, karena kondisinya memang sudah sangat memprihatinkan, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Dari data yang diperoleh, anggaran pembangunan jembatan baru yang terletak persis di sebelah jembatan lama tersebut berasal dari Dinas PUPR Provinsi Riau dengan anggaran sekitar Rp29,5 miliar lebih. Dari Kota Dumai, Hairul Nas melaporkan.